Assalamualaikum, gimana kabarnya pagi ini? Kemarin aku udah share ya Flyer membuat Browse wedding wirenya Untuk pagi ini aku langsung shoot Cara-cara membuatnya Aku tunggu dulu ya Beberapa teman biar mulai Bergabung disini Halo mbak Mira, aku sapa-sapa Teman-teman dulu Ini mau bikin Browse wire Browse wire wedding Kemarin aku udah share Untuk flyernya Di instagram Halo mbak Mina Mbak Elin Kita langsung share ya Infoin bahan-bahannya Disini ada kelopak Sebenarnya kelopaknya bukan modal ini ya Kalau di flyernya, cuma karena kelopaknya Sudah habis, jadi aku ganti pakai Kelopak yang seperti ini Nanti teman-teman kalau misalkan punya kelopak yang lain Boleh juga ya Diganti dengan bahan seadanya Nah kalau misalkan mau yang persis dengan yang aku lakukan Bisa pesen bahan lengkapnya hanya dengan 29.500 Pertama ada kelopak 3 buah Kemudian disini ada manik pasir ukuran 11.0 Aku pakai Miyuki Terus ada topi manik 3 buah ukuran 8mm Yang ini ukuran 6mm Ada peniti sarangan Ukuran 2,5cm Lalu ada tangset Aku pakai tangsetnya yang Nesnas ya Ini paling enak banget dan paling nyaman digunakan Aku udah pakai bertahun-tahun tuh Nggak Gampang Ini ya Nggak karat Karena ini bahannya tuh baja Terus juga Nggak mudah rusak Nah kemudian ada mutiara air tawar Ukuran 6mm Mutiara air tawar ukuran 8mm Ada yang ukuran 12mm oval Sama ukuran 8mm oval Ada batu ukuran Ini aku pakai yang ukuran 1cm Tapi kalau misalkan teman-teman nanti Nggak punya batu yang sama Aku punya batu kaca Seperti ini ya batu kacanya Terus ada Bisa juga diganti dengan daun mutiara kayak gini Untuk kawatnya Aku pakai yang ukuran 1,5mm Ada 5 utas Kemudian panjangnya 7cm Ya dipotong dulu Panjang 7cm Sebanyak 5 utas Dan kawatnya AL silver Ukuran 1,5mm Yang ini aku pakai ukuran yang 1mm Dan panjangnya 7cm juga Nah terus untuk merangkainya Pakai kawat ukuran 0,3mm Lalu untuk Kawat apa Lemnya pakai B7000 Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan Atau mau tanya seputar crafting Bisa langsung cek di kolom komentar aja ya Oke sekarang kita masuk ke cara membuatnya Jadi membuatnya itu Yang pertama potong dulu Potong dulu kawatnya sepanjang 90cm Untuk kawat ukuran 0,3nya Lalu kawat yang ukuran 7cm tadi Kayak gini ya Sudah aku potongin Habis itu kita Bentuk ya Dijadikan satu kayak gini Ngelebar Terus diikat pakai Kawat ukuran 1mm Halo Mbak Eci Mbak Dila Mbak Yatin Mbak Yud Di sebelah sini ya Jadi yang bagian atas itu Sekitar Panjangnya 4cm Diikat kayak gini Nah terus Sisanya itu Kita plungkar Jadi kita bikin Kombinasi ya Supaya Hasilnya itu lebih manis Kalau pakai kawat 1mm Gak bisa ya Iya nanti kurang kokoh ya Mbak Mbak Elin Kalau pakai kawat yang 1mm semua Gak bisa Jadi kawat 1mm Itu untuk ngikut aja Kemudian yang bagian atas Juga sama ya Dibikin plungkaran Lalu diletakkan disini Nah Kalau udah kayak gini Terus Bagian bawahnya Pastikan udah rata ya Bagian bawahnya itu Dibikin rata Terus Enggak Enggak telat kok Mbak Ini baru mulai Kawatnya dipotong Aku ulang ya Kawatnya dipotong 7cm Terus Diikat Kawat 1mm Yang 1,5mm Yang 1,5mm Ada 5 utas Kayak gini ya Mbak Mbak Salwa Oke Kalau udah seperti ini Terus kita rapikan dulu Yang bagian yang terlalu panjang Dipotong dulu Pakai tang pemotong Enggak Mbak Desi Enggak telat Ini baru mulai Ini Mbak Desi Jadi Mbak Desi Tinggal potong Kawatnya Yang ukuran 1,5mm Sepanjang 7cm Terus diikat Pakai kawat 1mm Kayak gini Lalu di Lem Kita Untuk Apa Untuk Teknik berikutnya Yaitu kita lem Kita lem Di Platnya Untuk Bagian iketannya Juga ditambahin lem Supaya nanti Enggak bergeser Jadi lemnya itu Dua kali Di bagian iketannya Sama di bagian atas Untuk disatukan Dengan platnya Satukan Kita bikin Lungkerannya dulu Maaf Jangan di Lem dulu ya Kita bikin Lungkerannya dulu Ambil tang pembulat Tangnya teman-teman Udah punya belum Ini aku disini Pakainya tang Nesnes ya Ini anti karat Karena bahannya baja Aku suka banget Pakai tang pembulat Penjepit Dan Pemotongnya Merek Nesnes Dan ada glitter-glitternya Kayak gini ya Tuh Ada sprinklenya Ada shimmernya Oke Setelah itu Kita bagian ujung-ujungnya Kita bikin Loop ya Di pelungkerin Pakai tang pembulat Pastikan untuk Penjepit Kalau teman-teman punya Tang penjepit Itu jangan sampai Penjepitnya yang Bergerigi Karena kalau bergerigi Nanti akan melukai Kawat Kawat AL ini Lentur Dan kalau di jepat Jepit bisa Mudah lepas Mudah terkelupas ya Makanya jangan sampai Terjepit Kalau Penggunaan normal Itu aman ya teman-teman Ini satunya Mengarah ke bawah Satunya mengarah ke atas Diputer ya Untuk yang bagian atas Kita buat Sederhana aja Hanya seperti ini Karena nantinya Akan ditempelkan Ke platnya Kawatnya juga boleh Warna lain ya Kalau misalkan teman-teman Pengen request Warna coklat Boleh Warna hitam juga ada Warna gold ada Nggak cuma warna silver aja Nah Kayak gini Nah ya betul Kayak gitu Terus yang satunya Ngadepnya berlawanan Untuk yang kelima ya Karena kawatnya ada lima Halo Mbak Tasha Mbak Umi Alika Nah kayak gini Oke Setelah itu Kita lem ke platnya Sampai benar-benar Kenceng Baru kita mulai Merangkai di atasnya Halo Mbak Latifa Oh iya Buat teman-teman Jangan lupa ya Screenshot Yang ikutan live Karena dapet gratis Bahan dari aku Bahannya nanti Free Dan aku Gratiskan Nah terus Di lem kayak gini ya Mbak Lias Terima kasih udah bergabung Nah di lem kayak gini ya Teman-teman Dioles-olesin Lem Dioles-olesin Lem B7000 Seperti yang sudah aku lakukan Kalau ini aku udah lem sebelumnya Udah lem dari tadi malam ya Nah kayak gini Sudah kenceng Jadi udah tinggal merangkai Kemarin ada yang tanya Gimana caranya Supaya bisa Kawatnya itu Enggak Biar nanti Enggak mudah Nusuk-nusuk ya Kawatnya Itu bisa kita Kir Bawahnya Diginikan ya Teman-teman Pakai Ketaan kuku Mbak offline storenya Di daerah mana Di daerah Sumeneb ya mbak Pagi Aku baru Bergabung Gak apa-apa Mbak Lucy Mbak Lucy Ayo ikutan gabung Ini baru Nyampe sini Baru Masang kawatnya Belum Masang manik-maniknya Ini masih utuh Manik-maniknya Belum dipasang Masih tahap Menyiapkan Tangkai bunganya Jadi Biar nantinya Brosnya itu Enggak mudah Kena Ke Baju Enggak nyangkut-nyangkut Itu harus Dikir Seperti ini ya Pakai Ketoan kuku Seperti yang aku lakukan Oke Kalau sudah aman Terus Kita siapkan Kawat 0,3 Sepanjang 90 cm Ya teman-teman Kalau enggak dilem Tapi diikat pakai Kawat 0,3 Bisa banget Mbak Lucy Boleh ya Nanti Dipakaiin Kawat 0,3 Berulang kali Supaya benar-benar Kenceng ya Oke Untuk Merangkai maniknya Kita ambil Kawat 0,3 Sepanjang 90 cm Terus Kita mulai Pasang Kelopaknya dulu Yang pertama Mutiara dulu Maaf Mutiara dulu Biar nanti Kelopaknya agak Ke atas Mutiaranya Pakai mutiara Sintetis Digambung Dengan mutiara Air tawar ya Jadi nanti Mutiara sintetisnya Kita letakkan Di bagian bawah Sebelum Kelopaknya Supaya nantinya Enggak Tertimbun ya Kalau pakai Mutiara Air tawar semua Dan Ditimbun kan Eman Oke Kalau udah Seperti ini Terus Kita ambil Mutsinnya Aku pakai Yang 0,3 Maaf 6 mm Sama 4 mm Halo mbak Ana Mbak Reti Oh ya Semuanya Teman-teman Yang sudah Masuk Di kelas ini Langsung Di screenshot Aja Supaya dapat Gratisan Manik Serok-serok Manik Campur-campur Mutiara Mutiara Sintetis Ada Ada Kelopak Langsung Di screenshot Aja Untuk Teman-teman Yang Ikutan Live Pagi ini Biar dapat Gratis Bahannya Oke Ini aku Pasang 6 mm Pasang 6 mm Dulu 3 buah Di bagian Tengah Kalau ada Pertanyaan Seputar Live Silahkan Ditanyakan Halo Halo Mbak Gak Ketinggalan Baru Awal Ya Ini Masih Baru Pertama Kali Aku Ulang Dulu Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Mbak May Juga Ini Kawatnya Dipotong 7 cm 5 utas Untuk Yang 1,5 mm Kawat Al Kemudian Kawat 1 mm Dipotong Juga 7 cm Yang Ukuran 1 mm Warna Silver Terus Diikat-ikat Seperti Yang Sudah Diikat Kayak Gini Mbak Nah Ya Baru Kemudian Dilem Atau Diikat Kawat Ke Plat Peniti Yang Ukurannya 2,5 Atau 3 cm Kayak Gini Ya Oke Terus Potong Kawat 0,3 90 cm Dan Mulai Merangkai Kayak Gitu Untuk Tahap Awalnya Buat Yang Pengen Tanya-tanya Langsung Aja Ditulis Di kolom Komentar Dan Untuk Mbak Semuanya Mbak Halo Mbak Wahyuning Mbak Una Mbak Pipit Yang Sudah Pada Gabung Silahkan Di Screenshot Biar Dapat Gratisan Bahan Lengkapnya Di aku Untuk 2 orang Pemenang Itu Akan Dapat Bahan Gratis Terus Untuk Yang Lainnya Akan Dapat Mbak Ririn Sudah tahu-tahu Sudah lebarannya Sudah lama ya Sudah berlalu 16 hari Screenshotnya kirim ke WA ya Mbak Lia Di 081-550-77333 Atau bisa cek aja di bio aku ya Nanti Kalau sudah di screenshot Bakalan dapet bahan gratis ya Dari aku Buat teman-teman yang kebiasaan nonton Live-nya ya Gak usah kebiasaan deh Kalau misalkan tiap hadir itu aku kasih hadiah Hadiahnya berupa manik-manik Serok, kristal, ada mutiara juga Halo Mbak Dewi, Mbak Tasha Semuanya ya Ini kadang kalau narik kawan tuh Emang harus benar-benar hati-hati ya Karena kalau udah ngalamun dikit Udah mulai agak keriting Nah ini aku udah pasang Satu bunganya Jelas ya teman-teman gambarnya ya Mantep ini Mbak Dewi Ayo kita coba Bross baru Bross rasa baru ini Rasa Bross buket wedding Bisa nantinya ditaruh di jasnya Mantan laki-laki Ya Bisa juga bross model kayak gini Kalau kayak di opak-opak Korea Itu kan di Apa ya Di jasnya sebelah kiri Itu dipasangin Kayak gini Buket wedding Bross buket wedding Ini miyukinya benar-benar Imut-imut ya teman-teman Jadi Harus hati-hati Karena kalau Agak keras dikit Ditariknya juga bisa Pecah Untuk tekniknya Dilewatin aja ya Setelah miyukinya Dimasukkan Terus Kawatnya langsung masuk ke lubangnya Mutiara air tawar aja Topi manik Ukuran 8mm Dan langsung Kawatnya balik ke belakang Kalau kawatnya udah mulai keriting Nanti bisa diserut ya Pakai Tang Pelurus kawat Bisa juga Pakai kerudung Kayak gini Ini pelurus Alami Nah terus Kita Arahkan kawatnya Ke belakang Buat yang Enggak punya Peniti sarangan Bisa juga Pakai Plat ya Pakai plat bunga Boleh juga Ini udah mau aku pasang Bunganya yang ketiga Tekniknya sama ya Pakai jepit jemuran Yang plastik Mbak Buat lurusin kawat Wah Ini nih Kalau crafter-crafter Itu ya Kreatif banget Ternyata Aku baru tau loh Mbak Ida Kalau ternyata Bisa pakai jepit jemuran Yang plastik Buat lurusin kawat Soalnya aku selama ini Paling pakenya itu Cuma kain Kayak gitu Kayak barusan itu Kayak kerudung Gitu Nah ini ternyata Ada teknik baru ya Dari Mbak Ida Untuk semua temen-temen Yang biasa Pakai kawat Soalnya kan Crafter tuh Macem-macem ya Ada yang sukanya Main Senar pancing Ada yang sukanya Pakai Pakai kawat 0,3 Kayak aku Kayak gini Itu kalau udah mulai Bingung Sama Kekritingan kawat Ternyata bisa Ditarik Menggunakan Kerudung Atau bisa juga Pakai Jepitan jemuran Seperti yang dilakukan Sama Mbak Ida Oke Kalau udah kayak gini Terus Kita mulai pasang Daunnya Kalau daunnya Gak ada Bisa pakai Kalau daun batunya Gak ada Bisa pakai Daun ini ya Daunnya bisa diganti Daun seperti ini Kalau kebetulan Daun gak ada Daun yang batu Ini aku pakainya kan Daun batu pirus ya Temen-temen Ini pakai daun batu pirus Lubangnya lubang tembus Jadi enak nih Gak goyang-goyang Pesok tuh lagi dipakai Tapi karena sekarang Udah jadi Barang langka Jadinya Nanti bisa diganti Dengan kelopak Daun Seperti ini Bisa juga pakai Daun kaca Kayak gini ya Temen-temen Karena ada yang nanya Kalau misalkan Gak pakai daun batu Boleh gak diganti Dengan akrilik Boleh ya Bisa diganti Pakai yang senada Jangan sampai jauh-jauh Dari model ini Karena Kalau nanti Modalnya terlalu rame Itu nanti Kesannya kurang mewah Oke Nah Ini dipasang Dengan teknik Yang sederhana Dipasang daunnya Di tiga titik ya Di bagian atasnya Kalau mutiaranya Aku pakai Mutiara air tawar Ukuran 6mm Sama 8mm Yang mana Sekarang Apa namanya Mutiara air tawar Itu lagi Lagi jadi sultan ya Jadi manik sultan Tapi kalau kawat AL Jangan pakai kawat jemuran Dia pakai kerudung aja Iya mbak Ida Kalau pakai kawat Kalau pakai jemuran Nanti bisa Ini ya Bisa lecet Kalau misalkan Yang jepitannya bergerigi Nah ini daunnya Sudah aku pasang satu Sekarang mau pasang Yang lainnya Kawat AL Soalnya paling Iya betul Beset ya Atau Gumpil Ada gumpilannya Ini aku pasang daunnya Kalau daun dikasih jarak Satu Milimeter ya Dengan Lubang pertamanya Bisa juga Sambil dipelintir Kalau misalkan Kurang nurut daunnya Pastikan Yang ada Itu kebalik Ada Apa ini Itu ada Kotor-kotornya Diputar dulu Kalau misalkan Mau warna lain Teman-teman Bisa ya Jadi Kalau warnanya putih Itu sebenarnya Enaknya Karena apa Karena kalau dipadu-padankan Sama semua Warna kerudung Itu bisa jauh Lebih hemat banget Tapi kalau misalkan Mau warna-warni Boleh Ya Karena Berkarya itu Tidak ada salah benarnya Kok Kita bebas Berkarya Tidak Harus yang Kaku Banyak Aku Kalau bikin bro Contohnya Putih Itu harus Banyak Warnanya putih Tidak gitu juga Bebas Yang penting Hasilnya Tetap cantik Hati Untuk teman-teman yang udah ikutan gabung Sampai akhir Sampai akhir Nanti Dapat Bahan Gratis ya Dari aku Di screenshot aja Nanti Kan tadi aku bilang dua ya Aku kasih semuanya deh Semua yang ikutan ya Bisa claim gratisan bahannya Ke WA Di 081-550-77333 Ini udah di tahap daun yang ketiga Halo Mbak Lia Mbak Voliah Eko Eko print Mbak Dewi Asik 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 Jadi Udah keliatan cantik Mbak Vivi Iya Berusnya udah keliatan cantik ya Padahal ini belum selesai loh Kalau mutiara yang kira-kiranya Nanti akan tertutup Jangan lupa Pakainya mood scene ya Teman-teman Eman Kalau mutiara air tawar Sampai Tidak tampil di depan ya Makanya aku padu padankan Mood scene nya Dengan mutiara air tawar Dia akan menyangga Kelopaknya Supaya Kelopaknya itu Tidak tenggelam Nah ini yang bagian Kiri juga Mbak Una itu Udah dari tahun berapa ya Soalnya dari mulai Aku jadi crafter Tahun 2011 tuh Udah Ada Mbak Una juga Mbak Una apakah Lebih awal dari aku Tahunnya Kalau Mbak Ida Dari tahun berapa Jadi crafternya Mbak Dewi juga Udah lama ya Sekarang Udah musimnya lagi Strapon-strapon Aku udah Nyampe mana ya Strapon juga udah Kawat-kawat Embroidery Pokoknya aku coba Semua deh Crafter suka Penasaranan Oh ada semut juga Itu ya Mau ikutan masuk Ke live Disini juga bisa Ditaruhin Mutsin ya Kalau ada Sela-sela Yang masih kosong Bisa ditambahin Mutsin Saya udah lupa Mbak Mulai bikin-bikinnya Dari kapan Saking udah Lamanya ya Mbak Ida Kalau aku biasanya Cek di foto itu Mbak di album Foto Instagram Sama Facebook Kalau dulu kan Masih jamannya Facebook ya Belum ada Instagram Itu aku cek Di tahun 2011 Baru nyobanya Cuman kalau seriusnya Itu baru Sekitar tahun 2018 Dulu suka order Klai bunga Di mbak Vivi Iya mbak Jamannya kita masih Di bros keranjang Itu ya mbak Jadi suka Order Kelopak-kelopak Bunga Sarangannya Sarangannya pake ukuran 2,5 Bisa juga pake ukuran 3 cm Ya teman-teman Kalau misalkan Gak punya peniti sarangan Bisa juga pake Cara lama Yaitu Bisa pake Penit Eh Bisa pake Ini teman-teman Apa ya namanya Plat Plat bunga Nanti aku mention ya Teman-teman Yang dapet gratis Bahan ini Aku mention Kalau yang dapet Begratisan Bahan serok-serok Itu semuanya Dapet ya Semua penonton Bisa dapet Tinggal screenshot aja Tapi kalau Yang untuk Dapet bahan gratis Yang persis Untuk praktek ini Bisa untuk 2 orang Nah jangan lupa Untuk bikin Cabangnya Jangan Di belakang Pas bunganya Tapi agak Keatasan sedikit ya Supaya gak tertutup Gak tertutupi Ini sudah mulai Kelihatan Cakep ya Lanjut Kita masukkan Lagi Kawatnya Dari belakang Untuk menambahi Mutiara Yang masih Belum terpasang Ini ada Manik beras juga ya Untuk manik berasnya Aku pakai yang Ukuran 1 cm Ini manik beras juga Termasuk manik yang Abadi ya Dari dulu Tetap terpakai Sampai sekarang Ini Manik kaca juga Gak pernah Kayak ada musim-musiman Kayak strapon Kan Misalkan Setahun Dua tahun Gitu Udah mulai pudar Musimnya Tapi kalau daun-daun Akrilik kayak gini tuh Gak ada matinya ya Bisa untuk Juntai strapon Bisa untuk Bikin bros Dan brosnya juga Beragam Kalau daun mutiara Kayak gini Semoga aja Gak hilang dari Peredaran ya Soalnya kadang-kadang Manik tuh kita Udah suka banget Sama maniknya Tapi ternyata Maniknya itu Dari pabrik Udah gak produksi lagi Jadinya Kita terpaksa Mengganti Dengan manik-manik lain Lanjutkan lagi Ya mbak Lian Nanti langsung Kirim aja ya Di Admin ya Saya punya manik bros Warna pink Belum diapa-apain Gak ada ide Mau bikin apaan Nah untuk bisa Bikin bros keranjang Aja mbak Mbak Ida Dicampurkan aja Jadi tapi Makanya gak bisa Banyak-banyak sih Cuman pakai sedikit aja Atau bisa bikin Bros dagu ya Mutera air tawar Karena dia itu Asli dari laut ya Jadi harganya Benar-benar Sultan sekarang Kalau Kayak yang Mbak Kiki itu Bisa bikin Bros matahari Mbak Ida Mutera air tawarnya Nah disini Aku mau pasangin Manik berasnya Disamping Sebelah Kiri ya Halo Mbak Ning Purwati Mbak Eka Terima kasih udah gabung ya Ini lagi bikin Bros wedding Nah kalau Untuk Bagian cabang Dan bagian pinggir Jangan lupa Di pelintir-pelintir ya Tapi melintirnya Juga gak boleh kelamaan Karena kalau Melintirnya Sampai kecil Banget Itu bisa bikin putus Cuman Alhamdulillahnya Aku sekarang Udah nemu Kawat monel ini Jadi gak Meskipun Di pelintir Berulang kali Tetap gak mudah putus Terus Disamping yang Sebelah kanan Juga aku Mau ketambahin Manik ovalnya Sama bagian bawah Bunga yang Masih kelihatan Sarangannya Ditambahin Supaya nantinya Gak Bolong-bolong Ya brosnya Nanti Kalau misalkan Teman-teman Udah praktek Itu gak harus Yang sama persis Dengan contoh Yang aku buat ya Itu bebas banget Peletakan manik-maniknya Kurang lebih Seperti yang aku lakukan Tapi hasilnya Gak akan pernah Bisa sama persis Karena itulah Uniknya Handmade ya Kawat monelnya Aku pake 0,3 Mbak Ida Soalnya Kalau pake 0,4 Kayak Mbak Kiki gitu Aduh Bener-bener Cepet-capek Jadinya Kalau cuman Yang kayak gini Kayak bros-bros Ini Pakainya 0,3 Baru Kalau kayak bikin Headpiece Yang Harus kokoh banget Itu aku pake 0,4 Untuk Kawat monelnya Buat teman-teman Yang masih belum tau Kawat monel itu Kawat yang dari baja ya Bisa Bikin bros yang Dari monel Itu gak bakalan Karat Meskipun Udah bertahun-tahun Tetep aman Damai sentosa Karena Kalau pake Apa Kawat 0,3 Jenis monel Itu Yang biasa Dipake sama Tukang mancing Juga itu tuh Gak karat Dan juga aman Meskipun Kena asin-asin ya Kena asin-asin Keringet kita Aku aja bikin bros Gak pernah sama Bentuknya Betul mbak Dewi Dari satu tangan aja Gak akan pernah sama Apalagi Beda orang ya Itulah uniknya handmade Kecuali kalau bros pabrikan Kalau bros pabrikan tuh Meskipun Bikin Ribuan Peaches Tetap bisa sama Persis Jadi kawatnya Ada tiga ukuran ya Betul mbak Titin Jadi kawatnya itu 1,5 1 mm Al Aluminium Dan Kawat 0,3 Monel Yang masih Kelihatan Di bawahnya Aku mau tambahin Mutsin Aku tadi Mutsinnya Nyiapin tujuh Ya teman-teman Di bagian samping Sini juga Sebelah kanan Ini karena masih ada Lobang Jadi aku mau Tambahkan Mutsin ukuran 0,3 Eh maaf Mutsin ukuran 6 mm Gara-gara Ngebahas kawat Jadi kebawah Ngomong 0,3 Halo mbak Dewi Mbak Dewi Mbak Yesi Terima kasih Sudah bergabung Juga mbak Nuri Nah Ini udah Nanti teman-teman Jangan lupa Klaim ya Barangkali Dapet Nanti Di antara Yang udah DM Itu nanti DM ya Atau Bisa juga Lewat WA Nanti aku Akan pilih Dua yang Berhak Mendapatkan Bahan Persis Seperti yang Aku buat Bagian bawahnya Aku tambahin Yang ukuran 4 mm Supaya Nggak Kelihatan Bolong Ya Di bawahnya Di sini Gabungnya Telat nih Bunda Vivi Ya Untungnya Bunda Bunda Vivi Nggak Galak Nih Mbak Ya Sih Jadinya Nggak Disuruh Berdik Kepencet Nah Ditaruhin Di sini Ya Teman Teman Terus Di pelintir Pelintir Bisa juga Langsung Diletakkan Aja Mbak Gratisan Berupa Bahan Yang Sama Persis Dengan Yang Aku Buat Mbak Nanti Di Save Ya Live Bagian bawah Kawat AL Biar Nggak Berasa Tajam Tajam Gimana Nah Itu Mbak Una Tadi Udah Aku Share Yang Waktu Baru Awal Video Sebelum Mbak Una Hadir Itu Aku Pakai Gunting Kuku Mbak Una Di Mana Ya Sebelah Kasap Kasap Ini Dikaya Gini Kan Mbak Una Itu Digosok Gosok Ya Bagian Ujung Itu Biar Nggak Tajam Itu Bisa Diginikan Nah Diratakan Pakai Gunting Kuku Dikokir Dikir Ya Iya Betul Dikir Nah Kayak Gitu Mbak Oke Mbak Una Buat Pertanyaan Buat Teman Teman Yang Lain Juga Nah Kalau Udah Seperti Ini Terus Kita Mau Tutup Ya Penitinya Ini Udah Udah Kelihatan Tertutup Semua Terus Kita Mau Pasang Pasangannya Ini Yang Udah Nyempil Dikir Jadi Kalau Misalkan Nggak Pakai Peniti Sarangan Kayak Gini Boleh Juga Pakai Peniti Biasa Yang Dipasang Ke Plat Ya Seperti Yang Biasa Aku Bikin Kalau Misalkan Punya Cuman Repotnya Itu Kalau Peniti Sarangan Penitinya Tajem Itu Dia Modalnya Puteran Kalau Pakainya Peniti Biasa Dia Tidak Puter Kalau Kalau Temen Suka Yang Tidak Puteran Kadang Kadang Ada Pembeli Ada Pembeli Yang Mintanya Jangan Pakai Yang Puteran Aku Maunya Yang Ini Aja Yang Peniti Biasa Jadinya Kita Harus Ubah Brose Pakai Plat Kita Mau Arahkan Kawatnya Disimpan Simpan Aja Biar Nggak Biar Nggak Sampai Lepas Ya Dipelintir Dengan Kawat Yang Pertama Tadi Terus Sisanya Dipotong Aja Ini 90 cm Masih Sisa Ya Jangan Lupa Ya Temen Temen Kalau Nggak Punya Daun Yang Batu Bisa Diganti Dengan Daun Ini Saya Suka Nggak Mau Yang Pakai Puteran Repot Betul Mbak Aku Juga Gitu Banyak Yang Suka Sama Puterannya Kayak Gini Cuman Kalau Yang Puteran Itu Dia Enak Kan Jarum Bisa Kesimpen Gitu Karena Ininya Bisa Diputer Bisa Nutupin Jarum Penitiknya Tapi Kalau Buat Yang Nggak Mau Ya Kita Harus Pakai Yang Plat Sekarang Kita Pasang Karena Sudah Ada Maaf Bunda Vivian Di Screenshot Tadi Apa Ya Maaf Gabungnya Telat Yang Di Screenshot Itu Video Ini Mbak Udah Ikut Video Ini Gratis Bahan Serok Serok Untuk Semua Penonton Di Pagi Ini Yang Ikut Live Yang Dua Lainnya Itu Akan Dapat Persis Untuk Bahan Yang Sedang Aku Buat Gitu Ya Kalau Plat Biar Rapi Itu Bisa Pakai Dua Plat Bisa Pakai Plat Bunganya Itu Dua Kalau Penjepit Enaknya Kayak Gini Tinggal Dijepit Aja Digabungkan Dengan Sarangannya Terus Kita Jepit Jepit Di Bagian Belakang Kan Ada Cakram Empat Penjepit Tinggal Kita Arahkan Pakai Tang Penjepit Ya Sama Sama Ibak Ya Si Jangan Lupa Ya WAK Admin Aku Biar Nanti Nggak Kelewat Oke Seperti Ini Hasilnya Ini Bisa Dipasang Di Kerudung Kita Bisa Juga Untuk Cowok Kalau Misalkan Lagi Akad Nikah Itu Bisa Pakai Ini Bisa Ditaruh Di Jas Kalau Untuk Nikah Makanya Aku Pakai Judulnya Browswire Wedding Wah Udah Jadi Gimana Komentarnya Dicatik Belum Kurang Apanya Silahkan Tulis Di kolom Komentar Aku Tidak Jangan Terlalu Murah Karena Bahannya Udah Keren Screenshot Dikirim Ke WA WA Ada Di Bio Atau Bisa Di DM Ya Mbak Dewi Makasih Mbak Nuri Makasih Semuanya Yang Udah Gabung Sampai Jumpa Di Live Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh